21 Manfaat Air Rebusan Daun Kenikir Untuk Kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan, daun kenikir, atau dikenal juga dengan nama Chosmos Chaudatus, adalah tanaman herbal yang banyak digunakan dalam pengobatan tradisional di berbagai negara Asia Tenggara. Salah satu cara untuk memanfaatkan daun kenikir adalah dengan merebusnya dan meminum air rebusannya. Ya, air rebusan daun kenikir ternyata memiliki sejumlah manfaat kesehatan yang luar biasa. Berikut ini 21 manfaat air rebusan daun kenikir untuk kesehatan yang dikumpulkan dari berbagai sumber. 1. Melancarkan Pencernaan Rebusan daun kenikir memiliki banyak manfaat untuk kesehatan pencernaan, salah satunya adalah melancarkan buang air besar. Daun kenikir mengandung serat yang tinggi, sehingga dapat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit. Dengan melancarkan pencernaan, rebusan daun kenikir dapat membantu menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. 2. Membantu Mengatasi Sembelit Serat dalam daun kenikir dapat membantu memperlancar buang air besar dan mengatasi sembelit. Hal ini karena serat dapat menyerap air dan membentuk fesis yang lebih lunak, sehingga lebih mudah dikeluarkan. 3. Mencegah Wasir Sembelit yang berkepanjangan dapat menyebabkan wasir. Dengan melancarkan buang air besar, rebusan daun kenikir dapat membantu mencegah terjadinya wasir. 4. Menjaga Kesehatan Usus Serat dalam daun kenikir juga dapat membantu menjaga kesehatan usus. Serat dapat membantu membersihkan usus dan mencegah penumpukan racun dalam tubuh. 5. Mengatasi Mak dan Gangguan Lambung Lainnya Manfaat rebusan daun kenikir yang berikutnya adalah sebagai obat mak dan gangguan lambung. Buat kawan-kawan yang mengalami masalah ini, cobalah untuk mengonsumsi daun kenikir. Kandungan zat tokofrol, holiphenols, dan hidrosyukvenol dalam daun kenikir terbukti dapat menetralisir kadar asam lambung. Zat-zat ini juga mampu menguatkan otot sphincter di lambung, yang bekerja dengan cara membuka bila ada makanan masuk ke lambung dan menutup setelahnya agar makanan tidak kembali lagi ke kerongkongan. 6. Menurunkan Kolesterol Jahat Kolesterol jahat, LDL, adalah jenis kolesterol yang dapat menumpuk di dinding arteri dan menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Penumpukan kolesterol jahat dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Rebusan daun kenikir memiliki manfaat untuk menurunkan kolesterol jahat karena mengandung senyawa yang disebut saponin. Saponin adalah senyawa yang dapat mengikat kolesterol jahat dan membawanya keluar dari tubuh. 7. Meningkatkan Kolesterol Baik Kolesterol baik, HDL, adalah jenis kolesterol yang membantu melindungi jantung dari penyakit. HDL bekerja dengan cara mengangkut kolesterol jahat dari arteri kembali ke hati, di mana kolesterol jahat tersebut akan dipecah dan dikeluarkan dari tubuh. Rebusan daun kenikir memiliki manfaat untuk meningkatkan kolesterol baik karena mengandung senyawa yang disebut flavonoid. Flavonoid adalah antioksidan yang dapat membantu melindungi kolesterol baik dari oksidasi. Oksidasi adalah proses yang dapat merusak kolesterol baik dan membuatnya tidak dapat berfungsi dengan baik. 8. Anti-inflamasi Peradangan merupakan respons alami tubuh terhadap cedera atau infeksi. Namun, peradangan yang berkepanjangan dapat merusak jaringan dan organ tubuh. Rebusan daun kenikir memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan dan mencegah kerusakan jaringan. Sifat anti-inflamasi rebusan daun kenikir berasal dari kandungan flavonoid dan saponin. Flavonoid adalah antioksidan yang dapat membantu melindungi sel-sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Sementara itu, saponin adalah senyawa yang dapat menghambat produksi sitokin, yaitu protein yang memicu peradangan. 9. Antioksidan Antioksidan adalah senyawa yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang dapat merusak sel-sel dan menyebabkan berbagai penyakit, seperti kanker, penyakit jantung, dan penyakit neurodegeneratif. Rebusan daun kenikir mengandung antioksidan yang tinggi, seperti flavonoid dan vitamin C. Flavonoid adalah antioksidan yang dapat membantu melindungi sel-sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Sementara itu, vitamin C adalah antioksidan yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melindungi sel-sel dari kerusakan. 10. Menurunkan tekanan darah Rebusan daun kenikir memiliki efek diuretik yang dapat membantu menurunkan tekanan darah. Dengan menurunkan tekanan darah, rebusan daun kenikir dapat mengurangi beban kerja jantung dan mencegah terjadinya komplikasi seperti stroke dan gagal jantung. 11. Melancarkan peredaran darah Rutin minum air rebusan kenikir juga bisa membantu melancarkan peredaran darah. Peredaran darah yang lancar sangat penting untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Uniknya, kandungan flavonoid di dalam kenikir yang bersifat antioksidan dapat membantu memperkuat dan melebarkan pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Selain itu juga ada saponin, senyawa yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Kadar kolesterol yang tinggi dapat menyumbat pembuluh darah dan menghambat aliran darah. Dengan mengonsumsi rebusan kenikir secara teratur, kebutuhan senyawa aktif untuk melancarkan peredaran darah dapat terpenuhi. Hal ini dapat membantu mencegah berbagai penyakit yang disebabkan oleh peredaran darah yang tidak lancar, seperti penyakit jantung, stroke, dan varises. 12. Menjaga kesehatan jantung Rebusan daun kenikir memiliki banyak manfaat untuk kesehatan jantung, seperti menurunkan kolesterol jahat, meningkatkan kolesterol baik, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi peradangan. Dengan berbagai manfaat tersebut, rebusan daun kenikir dapat menjadi pilihan alami untuk menjaga kesehatan jantung dan mencegah penyakit jantung. 13. Mencegah stroke Stroke adalah kondisi mediserius yang terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu. Stroke dapat menyebabkan kerusakan otak dan kecacatan permanen, bahkan kematian. Ada banyak faktor risiko stroke, termasuk tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, dan merokok. Rebusan daun kenikir memiliki banyak manfaat untuk kesehatan jantung, termasuk menurunkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, dan mengurangi peradangan. Dengan menjaga kesehatan jantung, rebusan daun kenikir dapat membantu mencegah stroke. 14. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh Daun kenikir kaya akan antioksidan seperti flavonoid dan polifenol. Antioksidan ini membantu melawan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh. Dengan mengonsumsi air rebusan daun kenikir secara rutin, kawan-kawan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melindungi diri dari berbagai penyakit. 15. Menurunkan kadar gula darah Penelitian menunjukkan bahwa daun kenikir memiliki sifat anti-diabetes. Senyawa aktif dalam daun kenikir dapat membantu menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Ini sangat bermanfaat bagi penderita diabetes tipe 2 atau mereka yang berisiko terkena penyakit ini. 16. Meningkatkan kesehatan tulang Daun kenikir mengandung berbagai mineral penting seperti kalsium, fosfor, dan magnesium yang penting untuk kesehatan tulang. Mengonsumsi air rebusan daun kenikir secara rutin dapat membantu memperkuat tulang dan mencegah osteoporosis, terutama pada wanita yang berisiko tinggi mengalami penurunan kepadatan tulang seiring bertambahnya usia. 17. Mendetoksifikasi tubuh Air rebusan daun kenikir memiliki sifat detoksifikasi yang dapat membantu membersihkan racun dari tubuh. Ini dapat membantu meningkatkan fungsi hati dan ginjal, organ utama yang bertanggung jawab untuk detoksifikasi tubuh. Dengan meningkatkan kesehatan organ-organ ini, tubuh kawan-kawan akan lebih efisien dalam mengeluarkan racun dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. 18. Mengatasi dan mencegah masalah bau mulut Air rebusan daun kenikir bermanfaat untuk mengatasi masalah bau mulut. Selain itu, ramuan ini juga cocok untuk mencegah masalah bau mulut sebelum terjadi. Bau mulut tentunya sangat mengganggu, terlebih jika pekerjaan kita mengharuskan untuk berkomunikasi langsung dengan seseorang. Kandungan konifril alkohol di dalamnya membuat daun kenikir bersifat antibakteri. Senyawa ini juga terbukti mampu membersihkan lidah serta air liur dari kuman yang menjadi penyebab bau mulut. 19. Menjaga kesehatan mata Hasiat rutin minum air rebusan daun kenikir yang berikutnya adalah menjaga kesehatan mata. Buat kawan-kawan yang punya aktivitas tinggi di layar komputer, rutin minum ramuan ini bisa jadi pencegahan masalah mata yang tepat. Bukan tanpa alasan, karena ternyata daun kenikir mengandung nutrisi penting seperti vitamin A. Nah, vitamin A mampu mendukung kesehatan mata dan meningkatkan daya penglihatan. 20. Membantu menghindarkan risiko kanker Hasiat rutin minum air rebusan kenikir yang berikutnya cukup menakjubkan, yakni menghidarkan risiko kanker. Yups, ternyata penelitian ilmiah menunjukkan bahwa daun kenikir dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Meskipun belum sepenuhnya diakui sebagai pengobatan kanker, potensi antioksidannya yang tinggi memberikan dorongan tambahan dalam perang melawan penyakit berbahaya ini. 21. Membantu menyembuhkan sakit gondongan Pernah atau sedang mengalami sakit gondongan dan sangat tidak percaya diri karena tampilannya? Tenang, jika ia dan sedang cari cara alami mengatasinya, kawan-kawan bisa mencoba daun kenikir sebagai obatnya. Salah satu manfaat daun kenikir untuk kesehatan yang jarang diketahui adalah mengobati penyakit gondongan. Manfaat daun kenikir yang satu ini tidak terlepas dari zat tokoferol dan polifenol. Kedua zat ini berhasiat untuk mengobati sakit gondongan akibat radang. Cara membuat air rebusan daun kenikir Bahan-bahan Siapkan satu genggam daun kenikir segar dan 300 ml air. Cara membuat Pertama, cuci bersih daun kenikir segar. Kemudian, didihkan 300 ml air dalam panci. Tambahkan daun kenikir ke dalam air mendidih dan biarkan selama sekitar 10 menit hingga daun menjadi empuk. Setelah itu, saring air rebusannya yang berwarna hijau kecoklatan. Nikmati minuman ini selagi hangat. Untuk hasil yang optimal dalam menurunkan gula darah dan kolesterol, sebaiknya hindari penambahan gula atau madu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!